Hai, aku mau spill konten apa aja sih yang ada di dalam Havis Smartbook. Di halaman pertama, kita belajar abjad mulai dari A sampai Z. Lalu di sebelah kanan, kita belajar mengenal warna dan bentuk. Halaman berikutnya, kita belajar anggota tubuh mulai dari ujung kepala sampai ujung rambut. Kemudian kita belajar mengenal anggota keluarga seperti orang tua, ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya. Di halaman enam, kita belajar mengenal ruangan yang ada di rumah seperti kamar tidur, kamar mandi, ruang keluarga, sampai teras rumah. Belajar mengenal buah dan sayuran. Halaman selanjutnya, mengajak kamu mengenal makanan Indonesia dan dunia seperti sateh, rendang, sampai nasi kebuli. Kamu juga diajak untuk mengenal waktu. Mengenal nama-nama bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Mengenal hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Halaman selanjutnya, kamu akan mengenal alat transportasi. Kamu akan belajar mengenal olahraga apa saja yang biasa dilakukan, seperti sepak bola, pencak silat, sampai panjat tebing lho. Mengenal profesi, mulai dari YouTuber sampai pilot. Nah, kamu juga akan belajar mengenal huruf hijayah dari A sampai Ia. Pada bagian ini kamu akan belajar tiga bahasa lho, ada Arab, Indonesia, dan Inggris. Kamu juga akan belajar mengenal rukum Islam, iman, dan ihsan. Belajar gerakan wudhu dan sholat. Belajar ahlak terpuji dan tercelah. Ahlak terpuji patut kita contoh ya. Kalau yang tercelah, jangan dicontoh. Selanjutnya, kita belajar kalimat toibah dan kata-kata baik. Mengenal bulan hijriyah dan doa-doa harian, seperti doa bangun tidur sampai doa kedua orang tua. Mengenal kegiatan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengenal sifat-sifat Allah SWT. Mengenal nama tempat yang ada di Mekah. Nah, lengkap banget kan isi dari Hafiz Smartbook ini. Kamu dapat belajar ilmu pengetahuan dan Islam hanya dengan satu buku lho. Terima kasih telah menonton!